Ya Anda kembali di dialog Nusantara Petang dan kita masih berbicara mengenai bagaimana korelasinya antara demokrasi dengan korupsi bersama Mas Egi. Mas Egi dari ICW. Ini Mas Egi tadi Anda mengatakan bahwa memang selama ini yang kita perlukan juga adalah peran serta dari masyarakat. Di mana masyarakat dari hal-hal terkecil ini harus melakukan secara aktif, melakukan kritik ataupun melaporkan begitu ya jika terjadi tindak pidana korupsi dari hal-hal yang terkecil. Nah bagaimana kalau tidak direspon? Ya ini juga jadi soal ya karena memang APH kita, apurat penegak hukum kita saat ini sedang dalam sorotan karena dianggap tidak lagi independen atau yang lain begitu ya. Datatan soal itu. Tapi buat saya hal-hal itu juga tidak semestinya menjadi hambatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengawasi korupsi. Karena memang pada dasarnya korupsi tidak akan bisa terhapuskan dengan keberadaan semata-mata keberadaan aparat penegak hukum. Perlu ada keberadaan masyarakat yang mengawasi bersama-sama. Dan itu harus dimulai dengan hal-hal kecil dan saya yakin ketika ada satu atau dua orang yang melakukan itu, berani untuk melakukan itu, keberanian itu akan menular kepada masyarakat yang lain. Kalau kita justru tidak melakukannya karena takut, ketakutan itu akan menular. Sehingga pada akhirnya korupsi tidak akan terhapuskan. Permasalahannya di situ buat saya. Oke baik. Kita kembali tadi membicarakan mengenai peran dari partai politik. Begitu ya kalau kita ingat bahwa adanya kasus penangkapan terhadap Romahur Muzi dari P3 ini kan membuktikan bahwa masih adanya praktik-praktik shadow state. Kemudian juga lelang jabatan ini masih terus terjadi hingga saat ini. Bagaimana Anda melihat hal ini? Ya ini juga menjadi soal ya, bicara soal shadow state tadi, bahwa ada orang-orang yang punya kekayaan material gitu, dan mereka berusaha mengendalikan demokrasi kita, baik institusi atau yang lain begitu ya secara prosesnya. Sehingga dampaknya praktik-praktik korupsi semakin marah. Nah ini juga bisa masuk kepada partai politik. Partai politik dikendalikan oleh orang-orang itu tadi. Begitu itu yang jadi soal buat saya. Dan disini juga kita mungkin perlu melihat memang serideal warga gitu ya, masyarakat, bisa membentuk partai politik secara mandiri. Tapi sayangnya persyaratan mendirikan parpol itu sulit sekali. Begitu sehingga hanya orang-orang yang punya kekayaan material atau akses kepada orang-orang itu yang bisa mendirikan parpol. Begitu ini juga menjadi soal buat saya. Dan juga dengan banyaknya kasus-kasus korupsi yang terjadi apalagi melibatkan parpol, dimana parpol ini juga nantinya akan mencalonkan orang-orang dalam pemilu, dalam pilkada, dan lain sebagainya. Ini tentunya akan meningkatkan atau menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat. Nah ini bagaimana dampaknya terhadap proses demokrasi kita? Ya, pastinya ini akan berdampak tidak baik ya terhadap demokrasi kita. Karena trust atau kepercayaan kepada parpol menjadi memburuk begitu. Karena ada kasus korupsinya, ada kader-kadernya yang melakukan praktik itu, atau bahkan di parpol sendiri ada praktik itu, akan berdampak buruk pada trust masyarakat terhadap parpol. Nah ini juga menjadi soal. Karena kalau kita nggak punya trust terhadap partai politik, mungkin kita juga merasa tidak perlu untuk mendorong perbaikan parpol. Sehingga akhirnya parpol akan ya begitu-begitu saja, kurang lebih begitu. Jadi tidak ada perbaikan di tubuh parpol itu sendiri. Nah ini jadi soal memang. Jadi kalau saya sih kembali ke yang tadi, idealnya kan kalau ada parpol dari sejumlah parpol yang ada dan mereka bermasalah, kebanyakan, mestinya ada parpol lain yang bisa muncul untuk menandingi parpol-parpol yang bermasalah itu. Tapi sayangnya persyaratan pendirian parpol kita sekali lagi sangat sulit. Jadi kalau ada orang-orang baik yang ingin membuat parpol, menandingi parpol yang ada yang bermasalah, mereka akan terhambat oleh aturan yang ada dalam undang-undang pemilu dan undang-undang partai politik. Begitu. Kalau begitu apakah menurut Anda ini ada sama artinya dengan bahwa ada yang salah dengan sistem pemerintahan kita saat ini? Ya sistem kepartaian dan sistem pemilu kita memang perlu ada yang dikoreksi. Termasuk karena ini membatasi hak warga untuk berserikat. Begitu dalam hal ini berserikat untuk membentuk parpol. Ini juga pada akhirnya akan membuat warga tidak bisa berpartisipasi secara maksimal. Begitu. Ini jadi soal buat saya. Dan permasalahan lain adalah di tengah pemilu yang berbiaya mahal, hanya orang-orang yang punya kekayaan material atau akses terhadap itu yang bisa ikut berkontestasi dalam pemilihan umum. Akhirnya kalau kita ikut terjun kita juga terpaksa meminta bantuan mereka. Akhirnya juga kita tersandra oleh kepentingan yang memberikan kita bantuan. Sehingga memiliki utang-utang secara politik juga begitu ya. Kalau begitu apa yang Anda sarankan harus dilakukan? Apa yang harus diperbaiki saat ini? Ya banyak hal. Kalau dari aspek pejabat publik pertama adalah soal etika publik yang harus dipegang dan terus digaungkan. Karena ini berbeda dengan etika individual. Etika publik sebetulnya bisa mencegah praktik-praktik korupsi. Dalam hal parpol, buat saya kita perlu ada koreksi dalam sistem demokrasi kita. Termasuk diantaranya sistem kepartaian. Apakah itu sudah mengakomodasi hak masyarakat atau tidak? Kalau belum itu harus diperbaiki. Termasuk tadi pendirian parpol yang persyaratannya sangat sulit. Kalau begitu bagaimana dengan calon-calon dari kalangan profesional menurut Anda? Ya calon profesional terutama untuk jabatan menteri tentu sangat dibutuhkan ya dalam kondisi saat ini. Agar permasalahan korupsi dan yang ada dalam isu yang ditangani itu bisa terselesaikan. Tapi tentu profesional juga harus dilihat kompetensinya itu jelas. Kedua independensinya dan integritasnya. Profesional juga belum tentu memiliki itu. Jadi jika ada pengangkatan menteri atau mungkin kepala daerah dan yang lain, aspek itu yang harus diperhatikan. Rekam jejaknya harus diperhatikan. Ya pada kenyataannya juga memang selama ini dari kalangan profesional sepertinya juga masih kurang mendapatkan dukungan. Ya itu juga yang jadi soal ya. Sebetulnya baik profesional atau parpol bisa menduduki jabatan itu. Tapi dalam kondisi sekarang memang kita membutuhkan posisi pejabat publik yang diduduki oleh orang yang berlatar belakang profesional. Tapi sekali lagi itu harus memiliki kriteria yang saya sebutkan tadi. Kalau begitu terakhir, Mas Egi apa yang harus dilakukan agar korupsi bisa benar-benar dapat dihapuskan dari Republik ini? Ya ini pertanyaan singkat tapi jawabannya akan panjang. Saya mungkin akan bersingkat aja bahwa satu di tengah kondisi yang sulit saat ini, demokrasi kita sedang dalam ancaman. Karena banyak pihak yang bilang demokrasi kita sedang mengalami kemunduran. Termasuk diantaranya mengancam kebebasan berpendapat dan berekspresi gitu. Di tengah kondisi itu memang kita harus berinisiatif sebagai warga untuk berpartisipasi secara aktif dalam demokrasi. Pun dalam hal ini mengawasi korupsi. Karena kondisi saat ini sangat menyedihkan buat saya. KPK diamputasi kewenangannya. Demokrasi kita juga sedang dalam bahaya begitu ya. Jadi tanpa ada inisiatif warga untuk menyelamatkan Republik ini, saya rasa ke depan hidup kita tidak akan nyaman. Baik Mas Egi, terima kasih banyak. Mudah-mudahan ke depannya memang peran serta masyarakat ini bisa lebih aktif lagi dan semakin ditingkatkan. Sebagai pengawas juga agar korupsi ini tidak semakin merajalai lada negeri ini. Terima kasih banyak Mas Egi telah bergabung bersama kami di Dial Nusantara Petang.